selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung perkalian berbagai pecahan yang terdiri dari pecahan biasa pecahan campuran ataupun pecahan dengan bilangan bulat silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasannya perhatikan disini sudah ada sebuah soal yaitu 4 per 9 dikali 3 per 4 untuk menghitung perkalian pecahan sangat mudah sekali caranya yaitu pembilang kita kalikan dengan pembilang atau angka yang berada di bagian atas kemudian penyebutnya kita kalikan dengan penyebut atau angka yang berada di bagian bawah untuk soal yang pertama langsung kita selesaikan yaitu 4 dikali 3 dan kemudian penyebutnya 9 dikali 4 4 dikali 3 sama dengan 12 kemudian 9 dikali 4 sama dengan 36 sehingga hasilnya menjadi 12 per 36 12 per 36 ini masih bisa kita sederhanakan kita bagi dengan angka yang bisa membagi habis keduanya ada banyak angka yang bisa membagi habis keduanya ya mulai dari 2 3 juga bisa 4 bisa 5 tidak bisa langsung saja kita ke angka terbesar yang bisa membagi habis keduanya yaitu dengan dibagi 12 pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama ya jadi sama-sama dibagi 12 tidak bisa di atas dibagi 4 kemudian di bawahnya dibagi 3 atau sebaliknya ya kita hitung 12 dibagi 12 sama dengan 1 kemudian 36 dibagi 12 sama dengan 3 maka hasil akhirnya menjadi 1 per 3 contoh yang kedua 2 per 7 dikali 1 per 6 langsung kita kalikan 2 dikali 1 dan 7 dikali 6 2 dikali 1 sama dengan 2 kemudian 7 dikali 6 sama dengan 42 pecahan ini juga masih bisa kita sederhanakan kita bagi dengan angka yang sama yaitu kita bagi 2 pembilang dan penyebutnya harus dibagi 2 angka yang sama 2 dibagi 2 sama dengan 1 kemudian 42 dibagi 2 sama dengan 21 maka hasil akhirnya menjadi 1 per 21 contoh berikutnya yaitu contoh yang ketiga 1 5 per 7 dikali 2 per 3 perhatikan untuk contoh yang ketiga ini ini merupakan pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa kalau contoh yang pertama dan kedua hanya pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa nah ini ada pecahan campuran maka untuk menyelesaikan ini pecahan campuran ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa agar bisa kita selesaikan nantinya untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa caranya kita kalikan dari bawah yaitu 7 dikali 1 ditambah 5 kemudian bawahnya tetap per 7 dikali disini sudah merupakan pecahan biasa 2 per 3 nya langsung kita pindahkan saja kita hitung 7 dikali 1 sama dengan 7 kemudian 7 ditambah 5 sama dengan 12 per 7 kemudian dikali dengan 2 per 3 langsung kita kalikan karena ini sudah sama-sama pecahan biasa ya sudah bisa kita selesaikan kita kalikan pembilang dengan pembilang yaitu 12 dikali 2 sama dengan 24 kemudian 7 dikali 3 sama dengan 21 sekarang hasilnya menjadi 24 per 21 nah perhatikan untuk hasilnya disini pembilangnya lebih besar daripada penyebut jika pembilang lebih besar daripada penyebut maka ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita ubah menjadi pecahan campuran untuk mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran kita bisa menggunakan cara yaitu pembagian bersusun kita bagi 24 dibagi 21 untuk angka 24 berada di dalam atau pembilang berada di dalam dan untuk penyebutnya berada di bagian luar kita bagi 24 dibagi 21 bisa berapa? tentu bisa 1 ya kalau disini kita tulis 2 sudah kelebihan karena disini hanya 24 kita kalikan 1 dikali 21 sama dengan 21 kemudian kita kurangkan dikurangkan dari belakang yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3 kemudian 2 dikurang 2 sama dengan 0 tidak perlu kita tuliskan selanjutnya kita bagi 3 dibagi 21 3 dibagi 21 tidak bisa tidak cukup ya maka jika sudah tidak bisa dibagi lagi langsung kita pindahkan ke atas ke sini menjadi 3 kemudian untuk bawahnya kita pindahkan angka yang di luar menjadi per 21 sehingga hasilnya menjadi 1 3 3 per 21 3 per 21 ini masih bisa kita sederhanakan kita bagi dengan angka yang bisa membagi sama keduanya yaitu dengan angka 3 kita bagi 3 untuk satunya kita turunkan terlebih dahulu kemudian kita bagi 3 dibagi 3 sama dengan 1 kemudian 21 dibagi 3 sama dengan 7 maka hasil akhirnya menjadi 1 contoh yang berikutnya yang keempat yaitu 9 dikali 2 per 5 ini merupakan perkalian bilangan bulat dengan pecahan bagaimana cara untuk penyelesaiannya sangat mudah sekali ya jadi untuk bilangan bulat itu contohnya di sini 9 berarti ini sama artinya dengan 9 per 1 kalau 5 berarti 5 per 1 jika 10 10 per 1 2 berarti 2 per 1 seperti itu ya nah selanjutnya kita kalikan dengan 2 per 5 9 dikali 2 sama dengan 18 kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5 hasilnya menjadi 18 per 5 ini masih bisa kita sederhanakan karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut kita bagi seperti contoh yang ketiga menggunakan pembagian bersusun 18-nya di dalam kemudian 5-nya di luar kita bagi 18 dibagi 5 ini bisa berapa? bisa 3 ya kemudian kalikan 3 dikali 5 sama dengan 15 kita kurangkan 8 dikurang 5 sama dengan 3 kemudian 1 dikurang 1 sama dengan 0 tidak perlu ditulis kita bagi kembali 3 dibagi 5 tidak bisa nah jika sudah tidak bisa maka langsung kita naikkan ke atas 3-nya kemudian untuk penyebutnya kita pindahkan yang 5 menjadi 3 3 per 5 nah ini tidak perlu disederhanakan lagi karena 3 per 5 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama ya selanjutnya contoh yang kelima 1 3 per 6 dikali 2 1 per 5 perhatikan untuk soal yang kelima ini merupakan pecahan campuran kedua-duanya maka untuk penyelesaiannya kedua pecahan campuran ini harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa sama seperti contoh tadi kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa kita kalikan 6 dikali 1 ditambah 3 kemudian bawahnya per 6 dikali yang bagian 21 per 5 5 dikali 2 ditambah 1 kemudian bawahnya per 5 kita selesaikan 6 dikali 1 sama dengan 6 kemudian 6 ditambah 3 sama dengan 9 per 6 dikali 5 dikali 2 sama dengan 10 kemudian 10 ditambah 1 sama dengan 11 per 5 kalikan pembilang dengan pembilang 9 dikali 11 sama dengan 99 kemudian penyebutnya 6 dikali 5 sama dengan 30 perhatikan pembilangnya lebih besar daripada penyebut maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran kita bagi 99 dibagi 30 99 dibagi 30 ini bisa 3 kemudian kita kalikan 3 dikali 30 sama dengan 90 kurangkan 9 dikurang 0 sama dengan 9 9 dikurang 9 sama dengan 0 bagi kembali 9 dibagi 30 sudah tidak bisa maka jika tidak bisa kita naikkan ke atas 9 nya menjadi pembilang dan 30 nya menjadi penyebut sehingga sekarang hasilnya menjadi 3 9 per 30 perhatikan 9 per 30 ini masih bisa kita sederhanakan kita cari angka yang bisa membagi sama keduanya kita gunakan angka 3 kalau angka 2 tidak bisa karena 9 tidak bisa dibagi 2 angkanya adalah angka 3 berarti pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 3 kita turunkan terlebih dahulu 3 nya selanjutnya kita bagi 9 dibagi 3 sama dengan 3 kemudian 30 dibagi 3 sama dengan 10 maka hasil akhirnya menjadi 3 3 per 10 demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara untuk menghitung perkalian pecahan yang terdiri dari pecahan biasa bilangan bulat maupun pecahan campuran mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati